Salam Insan GKRI Hari ini saya berada di GKRI Salam Taman Cibodas Dan akan mewawancarai Bapak Pendeta Dr. Sajamuddin Gumai di kantornya Mari ikutin saya Salam Pak Sajam Ini izinkan kami untuk mewawancarai Bapak Berkenan dengan 51 tahun GKRI ada GKRI apa adanya Dibolehkan ini Pak? Boleh, boleh Silahkan senang hati Pak Baik Saya sedikit memulai dari permulaan pendahuluan Saya mengenal GKRI sejak tahun 1979 Waktu itu saya sebagai mahasiswa I3 Batu Malang praktek di Mangga Besar Saya ambil bagian merintis membuka GKRI yang ada di Bukit Duri Yang sekarang ini sudah menjadi jemaah lokal Saya praktek 2 bulan disitu Dan saya bergabung ke GKRI tahun 1988 Itu saya mulai bergabung secara penuh di GKRI Nah Asal mula komplik Asal mula komplik itu sebenarnya ini panjang Yang pertama itu Dimulai ketidakpuasan atas hasil sidang Kedelapan Buktinya ada teman berkata begini Waktu saya terpilih di sidang delapan Apakah Pak Sajam bisa memimpin Nah saya menjawab Saya bisa bersama-sama dengan Tuhan Nah saya sendiri tidak bisa Tapi bersama dengan Tuhan bisa Nah Itu disampaikan oleh kawan ini Pak Kawan kepada saya Jadi saya anggap disini bahwa Yang penyebab pertama komplik itu Tidak puas dengan hasil sidang Dan merasa lebih daripada orang lain Nah Ini yang saya pikir yang menjadi dasar pertama Ketidakpuasan disitu Kalau soal hasilnya saya katakan Ya Jemaah lah yang menilai dan yang melihat Saya tidak perlu mengatakan apa yang saya buat Dan keberhasilan itu Yang pasti saya Sudah biasa memimpin Panitia Panitia secara nasional Baik di PHTN Maupun di Ya sidang senode Bukan sekali dua kali Tapi beberapa kali Nah Itu Pertama Awalnya Penyertai menurut hemat saya Ya Rasa tidak puas dengan sidang Asal sidang Dan Menganggap Orang lain Ya kurang bisa Kurang mampu Tapi tidak apa-apa Itu biasa Nah yang kedua Itu Pertemuan di Semarang Setelah saya terpilih menjadi ketuk umum Di sidang Seluruh ke-8 di Bandung Nah setelah beberapa Setahun Dua tahun Kali begitu ya Ada pertemuan Di Semarang Ini yang bertemu ini Kawan-kawan Ya Masuk yang di Seapa Teman-teman yang di Seberang sana Ya Dan juga ada juga Yang teman-teman Yang ada di Ya Sama-sama saya Waktu itu Nah Tetapi Pertemuan di Semarang itu Mereka melihat Kelemahan Kekurangan saya Sebagai seorang pemimpin Tetapi Yang cara Tuhan Menurut hemat saya Tepat Teman-teman Yang ikut Pertemuan itu Di waktu pertemuan itu Melaporkan Menginformasikan Semua apa yang mereka Bicarakan Kepada saya Waktu itu Sehingga saya tahu Ada pertemuan Di Semarang itu Nah Saya menganggapnya Tidak apa-apa Biasa saja itu Ya Dalam pemimpinan Dalam suatu organisasi Biasa saja Nah itu yang di Semarang Bocor itu ya Nah yang berikut Pasal mula Komplik itu Mulai ada Tanda-tanda itu ya Ada tanda-tanda itu Yang kedua Dirapat MPS Majelis Pusat Senode Dengan Majelis Pertimbangan GKI Di Hotel Anggret Jakarta Nah disitu Dalam rapat itu Sebagian teman Dan Pak Suciono Sebagai ketua Majelis Pertimbangan Menyampaikan Kepada Kami Dan kepada saya Secara khusus Sebagai ketua umum Buat itu Meminta Supaya Ketua umum Dipilih oleh Perintis Dengan segala Macam alasan Yang disampaikan Kepada Kami dan Kepada saya Dan meminta Saya memutuskan Supaya Saya menyetujui Ketua umum Dalam persidangan Nantinya Akan dipilih Ditentukan oleh Perintis Saya menjawab Ya saya katakan Begini Saya tidak punya Hak dan WN Dan tidak punya Otoritas Untuk menentukan Bisa tidaknya Tetapi Kita bicarakan Dalam persidangan Biarlah persidangan Yang menentukan Nah Kalau sidang Memutuskan Dipilih Dan ditentukan oleh Perintis Saya setuju Asalkan Sesuai dengan Ketetapan Kesepakatan Dalam persidangan Nah ini Saya pikir Ini mulai Sebenarnya Sudah ada Mulai Tanah-tanah itu Nah akhirnya Betul cerita Itu Mereka mungkin Terima-tima Mereka diam Akhirnya Keluarlah Sebelum persidangan Keluarlah Pesan Pak Sisyono Kepada Peserta sidang Dalam sidi Begitu Intinya sama Supaya Meminta Persidangan Memutuskan Ketua umum Dipilih Oleh Perintis Di dalam Persidangan Sinoda Ke Sembilan Ke Sembilan Di Bali Dan Perserta Persidangan Tidak setuju Itu Tidak setuju Harus dipilih Oleh Perserta sidang Karena Tata gereja Mengatur Bahwa Pemimpin Pers Sinoda itu Dipilih Oleh Perserta sidang Bukan Ditentukan Oleh Perintis Nah Akhirnya Ini Tidak Jadi Ditentukan Oleh Perintis Tetapi Dipilih Secara Aklemasi Secara Persidangan Sebagaimana Aturan Persidangan Itu Penitian Persidangan Waktu itu Pak Irwan Nenggolan Itu jemaahnya Pak Martin Harepah Ketua Penitian Akhirnya Masuk Persidian Nah Pimpinan Sidang Pendeta Roni Mandang Pendeta Poltak Pendeta Redor Oto Barat Pendeta Moranda Girsang Pendeta Mendo Simajuntan Sekretarisnya Pendeta Haili Karena Dia Sebagai Sikum Waktu Itu Nah Jadi Sebenarnya Disini Ya Berjalan Bagus Persidangnya Berjalan Bagus Disitu Nah Saya Sejak Sidang Kedua Ketiga Saya ikut Persidangan Itu Sidang Ini Paling Lancar Dan Paling Cepat Dan Tidak Ada Masalah Tidak Ada Perdebatan Sengit Meskipun Ada Pesan Tadi Itu Berjalan Lancet Dan Baik Nah Setelah Masuk Dalam Persidangan Pemilihan Ketua Umum Ada Balom Dari Peserta Sidang Nah Mengerucut Itu Hanya Saya Penelitian Sajam Maudin Gumay Dengan Penelitian Rony Mandang Nah Itu Waktu itu Terpilih Kami Berkompetisi Sebagai Anak-anak Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Di GKRI Dah Bertepatan Tuhan Kendaki Saya Kembali Memimpin Sinode Yang Kedua Jadi Artinya Pak Rony Belum dipercaya Tuhan Waktu itu Alias Kalah Dalam Pemilihan Itu Nah Berjalan Bagus Berjalan Lancer Bagus Itu Nah Pak Rony Sebagai Pimpinan Sidang Singkat Cerita Ya Dia Membacakan Kertapan Sidang Bersudah Sidang Ya Disitu Setelah Itu Dia Melantik Ya Mengesahkan Persidangan Menyerahkan Berkas Kertapan Persidangan Itu Kepada Saya Dan Saya Sebagai Ketua Umum Terpilih Menerima Itu Jadi Persidangan Berjalan Lancar Pak Tidak ada Masa Dalam Persidangan Itu Semuanya Prosedur Persidangan Sampai Kepada Penusahan Dan Pelantikan Itu Berjalan Lancar Dan Yang Lebih Anu Lagi Ya Mendoakan Itu kan Mendoakan Mendoakan Pengurus Terpilih Maka Yang Mendoakan Itu Penita Sub Penita Matin Harepah Penita Rud Dan Juga Hamba Tuhan Yang Senior Yang Berumur 60 Tahun Ke Atas Termasuk Penita Daud Arun Dan Juga Penita Ibrahim Al-Mahum Yang Mendoakan Pengurus MTS Terpilih 2013 2017 Itu Nah Ini Saya Tidak Berpikir Akan Terjadi Masalah Gitu Gitu Bapak Karena Pertama Lancat Dan Baik Itu Bagus Ya Nah Tetapi Setelah Pulang Itu Mereka Melaporkan Kepada Buk Su 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 Bahwa Sindang Belum Belantik Dan Belum Desakan Kepada Su 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 Dia Belantik Dan Pengesahan Oleh Pendeta Su 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 Nah Saya Sangat Sedih Dan Kecewa Sebagai Hamba Tuhan Di Tengah-tengah Disaksikan Ratusan Orang Tetapi Kok Bisa Berbohong Semacam Itu Ya Berbohong Itu Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Karena Bagi Saya Belantik Misalkan Oleh Pinang Sidang Penyerahan Akte Apa Ketetapan Sidang Itu Ya Secara Itu Dividiokan Semuanya Saya Pikir Ini Tidak Tepat Laporan Semacam Itu Nah Disinilah Sebelum Mulai Semakin Nenuh Jadi Kalau Begitu Diberikan Akit Undang Jumlah Lokal Mereka Mengadakan Pertemuan Di Mangga Besar Saya Lupa Tanggalnya Itu Tapi Pertemuan Ada Mangga Besar Nah Disitulah Mereka Berkumpul Bertemu Saya Tidak Hadir Saya Dundang Memang Tapi Saya Tidak Mau Hadir Karena Sudah Saya Tahu Disitu Tidak Tau Bagus Nuansa Dan Saya Kedengarannya Nah Jadi Mereka Bertemu Disitu Nah Disitulah Mulai Berdirinya Lahirnya BPR Itu Badang Panrahmani Nah Badang Panrahmani Ini Mereka Katakan Bagian Daripada Sinode GKRI Tetapi Punya Pelayanan Tersendiri Nah Ini Sebenarnya Yang Menjadi Pemicu Berikan Pendidikan BPR Ini Badang Pelayanan Rahmani Disitu Nah Dengan Ketuanya Siapa Saya Lupa Saya Tidak Perhatikan Itu Tetapi Terjadilah BPR Itu Pak Ya Ya Nah Mendengar Ini Saya Sebagai Ketua Umum Dan Tidak Biasa Karena Ketemimpinan Di Sinode GKRI Ini kan Kolegial Kolegial Tidak diputuskan Oleh sendiri Maka Segala Sesuatu Itu Dibicarakan Dalam Kepengurusan Sinode MPS Nah Singkat Cerita MPS Di Zaman Saya Dulu Dengan Semua Lapat Pleno Memutuskan Bahwa Menetapkan BPR Bukan Bagian Daripada Sinode GKRI Dan Tidak Boleh Masuk Di Jajaran Sinode GKRI Ya Kalau Mau Berdiri Sendiri Beda Dengan GKRI Silahkan Itu Hak Pribadi Tetapi Untuk Menjadi Bagian Sinode GKRI MPS Waktu Itu Tidak Menyetujui Memutuskan BPR Itu Tidak Ada Di Dalam Apa Kategorinya Terlaksana Kita Nah Yang Membentuk Badan Badan Itu Majelis Pusat Sinode Bukan Sekelompok Orang Tetapi Di Kategorinya Kita Terlaksana Mengatur Sinode Majelis Pusat Sinode Bisa Membentuk Lembaga Sesuai Dengan Kebutuhan Sinode GKRI Nah Itu Kalau Di BPR Itu Pak Maka Kita Menolak Nah Menolak Karena Mereka Bentuk Sendiri Begitu Jadi Ini Ya Kita Menolak Nah Akhirnya Kita Bersurat Pak Kepada Mereka Bahwa Ini Tidak Tepat Nah Maka Apa Itu Kita Menyatakan Bahwa Bersurat Kepada Seluruh Jemaah Lokal Dan Tuntutan Daripada Berjen Kemenak Waktu itu Ini Berapa Orang Berapa Jemaah Lokal Yang Ada Di Sinodol GKRI Latum Meten Itu Maka Kita Bersurat Kepada Seluruh Jemaah Lokal Ya Mohon Pernyataannya Kesetiaannya Kepada Sinodol GKRI Nah Jadi Kita Kirim Surat Bahwa Supaya Kita Tahu Inilah Orang Yang Habis Itu Kan Kita Temas Orang Teman Teman DPR Kita Minta Pernyataan Itu Supaya Setia Kepada Sinodol GKRI Apa Automaten Enggak Disitu Nah Kita Semua Surat Semua Jemaah GKRI Nah Tetapi Mereka Tidak Mengembalikan Dengan Gini Pak Nah Inilah Yang Masuk Di Dalam BPR Ini Maka Mereka Katakan Saya Sebagai Ketua Umum Yang Memutuskan Sesuatu Itu Proseksi Yang disebut Saya Memecak Mereka Nah Padahal Kita Tidak Pernah Memecat Itu Pak Kita Minta Surat Pernyataan Setia Kepada Sinodol GKRI Gitu Tidak Ada Satu Kata Pun Satu Satu Berkertas Pun Yang Menyatakan Bahwa Sudara Dipecat Dia Berhentikan Tidak Ada Pak Tidak Ada Nah Kalau Kita Dengar Itu Ada Kita Pecat Sebenarnya Itu Ya Sekedar Ya Apa Namanya Ya Kalau Dikatakan Omong kosong Ya Gimana Nggak Gitu Ya Tapi Tidak Ada Di situ Pemecatan Di situ Ya Nah Itu Di dalam Benerinya Apa itu Pak DPR Dan Di situ Nah Akhirnya Mereka Terus Melanjutkan Itu Dan Sampai Mereka Mendirikan Sinodol Sendiri Ya Sinodol Sendiri Itu Dari BPR Itu Walahirlah Ya Sinodol GKRI Mereka Itu Tetap Memakai GKRI Nah Ini Yang Menjadi Pemicu Pak Di situ Pemicu Intinya Kalau saya Lihat di sini Dalam persidangan Itu Mereka Kalah Dalam Persidangan Pemiliran Ketua Umum Dan Tidak puas Dengan Ketua Pemiliran Sidang Dan Ya Saya Sudah Pasti Tidak Puas Dengan Tidak Menerima Saya Sebagai Ketua Umum Yang Terpilih Meskipun Mayoritas Itu Ya Yang Menulis Saya Itu Adalah Itu 70 103 Dengan Berbanding 70 Gitu Nah Ini Seharusnya kita Hormati Sebagai Seorang Hamba Tuhan Yang Atau Asas Kita Harus Hormati Nah Seandainya Saya Kalah Ini Tidak Akan Terjadi DPR Tidak Terjadi Komplik Ya Karena Saya Sudah Biasa Sudah Siap Saya Untuk Apa Itu Orang Teman Teman Saya Tidak Akan Terjadi Hal Hal Itu Itu Asal Mula Komplik Sikap MTS Waktu Itu Sebagaimana Saya katakan Tadi Menolak Kehadiran BPR Ya Menjadi Bagian Senurah Itu Dan Kita Tidak Pernah Memecat Mereka Tetapi Minta Surat Pernyataan Penegasan Dari Jemaah Lokal Itu Sendiri Itu Yang Kita Meminta Itu Itu Sikap Kita Nah Jadi Sekali lagi Saya katakan Tidak Pernah Memecat Siapapun Di dalam Jajaran Senudah GKRI Nah Setelah Itu Pak Kita Tidak Merindukan Terjadi Konflik Tidak Merindukan Terjadinya Perpisahan Tetapi Kita Berupaya Untuk Menjadi Satu Kesatuan Yang Otok Kembali Pelayanan Kita Atur Bersama Kita Bicarakan Segala Sesuatu Bisa Dibicarakan Dengan Baik Begitu Nah Lusup Itulah Pak Mengadakan Pertemuan Pertemuan Kita Ya Untuk Bersatu Ini Nah Saya Dengan Pengurus NPS Itu Bertemu Dengan Pak Sucono Kita Berbicara Gitu Ya Itu Saya Didampingi Pak Rudy Almarhum Waktu Itu Beliau Bendara Umum Juga Ibu Indri Sebagai Ya Istri Dan Orang Yang Setia Kepada Tuhan Melalui KRI Ini Kami Bertemu Dengan Buk Subicara Ya Seperti Ini Kita Ngobrol Begitu Kenapa Ini Terjadi Dan Tidak Terjadi Gitu Loh Mereka Mau Mengadakan Musawara Pelayanan Mopo Nah Saya Diundang Dan MPS Diundang Untuk Hadir Disitu Penjelenggaranya Mereka Penjelenggaranya Mereka Jadi Bukan MPS Nah Ini Sebenarnya Sudah Gak Tepat Pak Yang Menjelenggarakan Itu MPS Bukannya Kelompok Kelompok Ini Gitu Nah Akhirnya Saya Katakan Kepada Pak Sisyono Dan Juga Kami Pak Rodi Kita Bicarakan Dulu Di Rapat Peleno MPS Bisa Hadir Dan Tidak Keputusan Majelis Pusat Senara Waktu Dalam Peleno Itu Kita Tidak Menghadiri Dan Tidak Mengakui Atau Adanya Musawara Pelayan Itu Mopo Itu Nah Jadi Kita Tidak Hadir Dan Bagi MPS Yang Hadir Kita Sudah Katakan Bagi Anggota Atau Pengurus MPS Yang Hadir Karena Ada Yang Hadir Itu Ada Dua Orang Berapa Itu Bukan Atas Nama MPS Tetapi Atas Nama Pribadi Dia Sebagai Halmat Tuhan GKRI Hadir Dalam Musawara Pelayanan Itu Nah Jadi Itu Sikap Kita Sikap Tegas Kita Yang Hadir Pribadi Bukan Pusat Tidak Bisa Membawa Nama Majlis 10 Saks In Ode Nah Itu Sikap Kita Dalam Langkah Mopul Itu Nah Di Dalam Pertemuan Saya Dengan Pak Sucona Bersama Pak Rudy Almarhum Dan Ibu Indri Indriani Itu Dia Katakan Ya Mereka Tidak Senang Sama Bapak Ya Saya Katakan Wajar Itu Pak Dalam Persidangan Wajar Ada Senang Ada Yang Tidak Ya Wajar Tetapi Permasalahnya Banyak yang lebih senang Jadi Saya Katakan Disitu Saya Hargai Dan Saya Hormati Pendapat Itu Saya Dipercaya Sekian Persen Daripada Persidangan Itu Saya Menyambut Itu Nah Itu Pertemuan Ya Mungkin Pertemuan Disitu Sudah Jadi Sudah Dekat Pertemuan Lagi Persen Persen Gerak Ya Ada Apa Saya Begitu Ya Mereka Bertemu Dengan Pengurus Dengan Pak Runi Manang Pernah Itu Di Restoran Sentral Itu Tomang Itu Bertemu Mereka Pak Untuk Meniskusikan Untuk Bersatu Kembali Tapi Dalam Pertemuan Itu Yang Dapat Saya Dapat Informasi Mereka Menyalahkan Kita Kita Gak Benar Sebagainya Nah Ini Orang-orang Mereka Kan Tahu Semua Itu Pak Ambil Sejak Sampai Jatnya Tahu Gitu Gitu Loh Pak Tapi Kita Disalahkan Baru Ikut Mereka Itu Laporan Kepada Saya Waktu Itu Jadi Kita Berupaya Pak Sikap Kita Berupaya Untuk Menyatukan Kembali Tapi Mereka Ya Begitu Kosoknya Gitu Susah Gitu Bukan Saja Baru Di Priyadi Dengan Pak Kaleb Dan Pak Siapa Pak Nyenong Bertemu Disitu Tapi Berlanjut Pak Al-Mahum Penelit Sambang Mutapia Bertemu Dengan Pak Sambang Pribadi Di Hotel Di Resoran Di Tempat Saya Pernah Bertemu Itu Sambang Pribadi Pak Bicara Kalianlah Kita Bersatu Dengan Konsep Bagaimana Mentaati Aturan Tata Gereja Dan Tata Bersatu Sudah Itu Keren Bersatu Di Piyadi Amahum Itu Kunti Pak Ada Pertemuan Sampai Jalan Pagi Dan Sebagainya Untuk 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 Menyatukan Kembali Tapi Tidak Bisa Pak Jadi Sikap Kita Menurut Saya Tepat Kita Berupaya Masimal Mungkin Gitu Itu Tuju Untuk Bersatu Kembali Bersatu Nah Jadi Kalau Misalnya Dikatakan MTS Waktu Jaman Saya Tidak Ada Upaya Untuk Rekonsolasi Menyatukan Itu Tidak Tepat Tidak Tepat Tidak Ini Saya Sebagai Pelaku Sejarah Saya Bisa Pertanggungjawabkan Itu Sayangnya Pak Rudi Almarhum Dengan Pak Sabam Sudah Duluan Kerumah Bapak Di Sol Tapi Ini Sudah Dianukan Pas Di Situ Nah Jadi Itu Sikap Cara Kita Sikap Kita Jadi Kita Berupaya Maksimal Untuk Kembali Bersatu Dan Tidak Terjadi Komplek Sudahlah Kita Komplek Kan Begitu Kita Berupaya Maksimal Mungkin Untuk Kita Tapi Tidak Nyambung Susah Kalau Tidak Sesuai Dengan Total Gereja Dan Total Sana Nah Itu Pak Sikap Kita Dalam Komplek Itu Sebenarnya Sikap Kita Diteruskan Sampai Prode Setelah Saya Sampai Prode Kita Sekarang Puneta Puneta Hayli Kita Berupaya Terus Untuk Bersatu Kembali Tetapi Mereka Tidak 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 Kemauan Kita Tidak Disambut Bertepuk Tangan Sebelah Jadi Susah Jadi Kebenarannya Di hadapan Tuhan Di hadapan Siapapun Saya Sebagai Hamba Tuhan Mempertanggungjawabkan Ini Sebagai Pelaku Sejarah Itu Dan Inilah Yang Terjadi Di dalam Gerja Kita Nah Kesimpulan Saya Begini Penyebab Komplek Itu adalah Yang pertama Kalah Dalam Pemilihan Keterimu Di persidangan Gitu Ini Penyebabnya Merasa Lebih besar Lebih Mampu Maka Tidak Mau Terima Ini Salah Kesimpulan Saya Penyebab Komplek Itu Yang Kedua Penyebabnya Apa Mereka Tidak Mata Kepada Tuhan Kedak Tuhan Ini Terpilih Melalui Proses Ini Bagi Saya Kedak Tuhan Bukan Kedak Manusia Kedak Tuhan Dan Juga Sesuai Tata Gerja Nah Kalau Mereka Menolak Kerja Karena Mereka Tidak Taat Dan Kepada Kedak Tuhan Dan Kepada Tata Gerja Kita Nah Ini Kesimpulan Saya Secara Pribadi Dalam Arti Sebagai Pelaku Sejarah Gerja Ini Tidak Taat Kepada Kedak Tuhan Dan Tata Gerja Kita Ya Yang Berikut Menurut Saya Itu Tidak Malu Di Adap Tuhan Dan Umatnya Sehingga Bisa Berkata Berbohong Bagi Saya Malu Di Adap Tuhan Dan Sudah Delantik Misakan Menyerahkan Kepulisan Tapan Sidang Secara Terbuka Dikatakan Berlantik Ya Ini Saya Sebut Tidak Malu Di Hadapan Tuhan Dan Di Hadapan Umat Tuhan Nah Itu Penyebabkan Disitu Kalau Tidak Merasa Malu Lagi Ya Repot Tuga Ya Ya Nah Yang Berikut Kesimpulan Saya Ya Suatu Pelanggaran Dalam Tata Gerja Dan Tata Laksana Nah Kalau Mulai Ya Pelanggaran Saya Bikin Bahasanya Bukan Penyianat Tetapi Pelanggaran Saja Mungkin Bahasanya Lebih Halus Begitu Ya Nah Di Dalam Tata Gerja Kita Tidak Menyebut Ya Tidak Ada Kata Atau Klausur Yang Menyatakan Pimpinan Puru Sinode Dipilih Oleh Perintis Tidak Ada Sejarah GKRI Berdirinya Sinode GKRI Ini Tidak Pernah Terjadi Dan Tidak Pernah Ada Suara Dan Kata Bahwa Perintis Punya Hak Punya Prioritas Punya Prioritatif Untuk Memilih Pengurus Itu Pemilihan Pengurus Sinode Dipilih Dalam Persidangan Sinode Sesuai Dengan Sistem Gerja Kita Yang Disebut Kesegiterian Kongresional Disinilah Kongresionalnya Di Persidangan Sinode Nah Nah GKRI Ya Tidak Ada Kata Gerja Kita Tidak Ada Juga Yang Menunjuk Perintis Punya Hak Dan WN Tidak Ada Jadi Kalau Ada Bicaraan Kita Dengar Di Luar Bahwa Perintis Punya Hak Dan Prorogatif Untuk Mengangkat Memperhentikan Membubarkan Itu Tidak Ada Dalam Kata Gerja Kita Jelas Itu Pak Saya Saya Sedat 79 Sampai Sekarang Tidak Tidak Pernah Mendengar Baru Dalam Komplik Ini Mendengar Kata Itu Pak Suciono Pun Tidak Pernah Berkata Semacam Itu Saya Ini Kan Pak 79 Saya Kenal GKE Pak Suciono Sinod Saya Masuk Berkata Besar Sudah Itu Saya Masuk Bergabung Menjadi Pengurus Majelis Daerah Dan Sebagainya Tidak Ada Yang Mengatakan Itu Bahwa Perintis Punya Hak Untuk Memerhentikan Mengangkat Pengurus Itu Tidak Ada Misalnya Dalam rangka Mangga Besar Mangga Besar Bagian Daripada Jemaah Lokal GKI Yang Menjadi Satu Kesatu Dalam Senodok Yang Bawah Gajaran Senodok GKI Ratum Meten Kota Gorogop Itu Pak Jadi Bukan Senodok Sendiri Mangga Besar Itu Tetapi Bagian Daripada Jemaah Lokal GKI Seluruh Indonesia Ini Di bawah Jajaran Senodo GKI Bukan Senodo Saya terkenali Bukan Senodo Tapi Bagian Memang Kantor Senodonya Berpusat Awalnya Di Mangga Besar Sudah Itu Pindah Ke Di Mangga 2 Ya Pernah Pindah Juga Di Palmera Ya Pernah Pindah Juga Di Pecenongan Ya Pernah Juga Berkantor Di Kebun Jeruk Nah Kebun Jeruk Kita Sudah Beli Kantor Senodo 200 Meten 19 Ya Kota Gorogomai Blok C31 Jakarta Itu Kita Sudah Beli Dan Maka Tetaplah Disitu Tetap GKI Yang Dunia Ber Apa Awalnya Berkantor Di Mangga Besar Ya Dia Pindah Maka Dari Sebenikan Oleh Pak Secono Sebagai Perintis Ya Pak Sud Sebagai Ketua Waktu Itu Jadi Saya Bingung Pak Kalau Dikatakan Bukan GKI Secara Jelas Itu Bagian Semangga Bukan Senodo Bagian Daripada Jemaah Lokal Saya ulang Lagi Bagian Daripada Jemaah Lokal Dalam Gajaran Senodo GKI Begitu Pak Yang Saya Tahu Yang Saya Mengerti Pahami Tentang Sejarah GKI Ini Nah Kalau Tentang BPR Itu Awal Mulanya Bapak Bisa Tanya Pak Bambang Ya Karena Beliau Sebagai Pengurus MPS MP Waktu Itu Mulanya Dari Sana Mereka Ya Saya Pikir Begitu Pak Yang Dapat Sejelaskan Ya Kalau Masih Ada Yang Kurang Mungkin Perlu Lagi Saya Mungkin Diingatkan Saya Terima Kasih Pak Saya Melihat Sebetulnya Sebetulnya Konflik Itu Tidak Ada Sebetulnya Pak Dirjen Bertanya Kenapa Ini Tidak Didaftarkan Mau Enggak Gerejanya Jadi Gereja Liar Tidak Terima Tidak Tidak Tidak